Pemirsa sempat dinyatakan hilang tertimbun longsor, empat warga Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat ditemukan dalam kondisi sudah tak bernyawa. Total sebanyak tujuh warga meninggal dunia dalam kejadian ini. Empat korban tanah longsor dinagari Pasilawe, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat yang sebelumnya masih dalam pencarian, akhirnya ditemukan petugas dan warga pada Kamis Siang. Keempat korban ditemukan dalam keadaan tidak bernyawa di bawah tumpukan material longsor dan juga rumah yang mereka huni. Sebelumnya, tiga jasad korban lainnya telah terlebih dahulu ditemukan pada Kamis Dinihari. Dengan demikian, total sebanyak tujuh warga meninggal dunia dalam kejadian ini. Sebanyak tujuh orang, Alhamdulillah, sudah diakobasi oleh tim gabungan TNI Poli. Kejadian ini disebabkan oleh adanya longsor bukit di belakang posisi rumah. Sebelumnya, akibat hujan deras, sebuah bukit longsor dan mengantam rumah yang dihuni oleh ketujuh korban pada Rabu Malam. Proses evakuasi pun sempat terkendala lantaran akses ke lokasi tertutup oleh longsor. Ditambah lagi, curah hujan di sekitar lokasi masih begitu tinggi. Dari Padang, Pariaman, Sumatera Barat, Eka Gus Priyadi, INews, melaporkan.